Hai Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel pada video kali ini aku mau kasih tutorial variasi lengan part 4 ya sebelumnya sudah pernah membuat tiga model lengan dan kali ini aku mau membuat model keempat yaitu dengan menggunakan ban lengan nah temen-temen sebenarnya ini merupakan bagian dari aku membuat baju dinasyari jadi ini tuh lengannya untuk membuat model lengan pakai ban ini bahannya udah kepotong jadi nanti untuk cara memotongnya boleh teman-teman lihat di sana ya ini tinggi puncanya aku biasa ini ambil 10 cm dari sini ke sini ini lebar lengan atas kemudian karena ini mau kita pasang ban ya jadi bawahnya itu dilebarin pakai penggaris panggul melebar gitu dan ini dilengkungkan supaya nanti dia berbentuk lembung gitu panjang lengannya ini 50 cm ya lalu hal lain yang kita butuhkan ini kancing lengkus sudah buat ya tutorialnya sudah pernah pasti nanti aku kasih linknya di description box dan ini talinya talinya tali singklit juga sudah pernah aku buat tutorialnya kemudian kita perlukan lagi adalah ini untuk bannya ya jadi linker lengan itu 18 jadi kalau pakai ban itu kita itu harus pas pada lengan panjang ini ini 22 jadi dia itu 18 dan 4 cm itu untuk tempat kancingnya ya lebar ke sini 12 cm ya jadi lebarnya itu nanti mau dibuat 5 cm dan kampuhnya 2 cm sebelum aku mulai jangan lupa like comment share dan subscribe YouTube channel aku aku berterima kasih buat yang udah support sebelumnya langkah pertama teman-teman ini ujung ini di bagian lengkung ini ini akan kita buat kerupannya dulu ya sebelum kita pasang bannya ini kedua ujung lengannya udah aku kerut ya cara kerutnya juga udah pernah aku kasih tutorialnya linknya juga nanti aku kasih di description box ini tadi sudah ukur ini 18 cm ya dari sini ini kampuhnya 2 cm kerutannya nih ya 18 cm lalu kita pasang ban lengannya kita perhatikan dulu lengan depan dan lengan belakangnya ya dengan yang lebih kerum ini adalah lengan betang kita berkanda saja jadi nanti posisinya kancingnya itu di sebelah kancingnya itu di sebelah sini maka bannya ini dilebihkan di sebelah kanan ya di sebelah kancingnya di sebelah kirinya kita paskan saja ini sisa untuk kampuh saja ini kita dari luar jahitnya kasih kampuh 1 cm ya ini dilipat ke dalam kampuh bajunya ini adalah posisi luarnya ya lalu ini juga sama kita kita lipat ke dalam ya ini 18 cm kalau udah ditutup kampuhnya nah nanti teman-teman ini kita jahitnya di atas ini ya di atas jahitan ini nah wah kita balik aja ke jahitnya dari sini supaya bisa lihat jahitan ini oke sekarang kita jahit udah selesai kita pasang di sini ya nih pas di tengah-tengah sini boleh kita kasih tanda dulu unyahnya boleh kita jahit jahitnya aja dulu ya nanti itu masuk jadi begini ya ini kita potong sisanya ya ini istrika satu senti ini juga kestrikan ini udah kustrika ya Sekarang kita dapet sini nih nih sedikit di atas sini ini ya Oh ya aku lupa bilang tadi ini setelah potong ini langsung kukasih strika dengan pislin ya supaya bannya itu kaku sebelah sini juga kita buat sama ini boleh langsung kita jahit ya juga kita jahit kalau ini jahitnya di sini ini sekarang kita balik ya ini ya sekarang ini ini boleh kita sematkan jarum bentuk lagi di sini sini sekarang kita jahit dari atas ya tepat di tengah-tengah jahitan ini ya ini bagian dalamnya ya jadi ini nanti kita pasang di tengah-tengah jahit ini bagian dalamnya ya jadi ini nanti kita pasang kancing seperti ini ya lengan yang punya itu kurang lagi sebesar tangan seperti ini ya setelah itu ini kita satukan sisi lengannya seperti ini ya bukan sisi lengan biasa ukur 5 cm dari sini ini untuk batas jahitan ya begini sekarang kita jahit ini ya pindah jahitan ini sampai sini begini dari luar ya ya selamat menikmati selesai teman-teman jadi begini ya hasilnya ini nanti kita setelah lagi supaya dia benar-benar mati jahitannya untuk tetap pasang kancing jadi dia begini ya untuk leman yang sebelahnya juga sama caranya ini lemannya udah jadi ini kampuhnya juga udah kustrika jahitannya sekarang kita mau pasang kancingnya pasangnya biasa jahit tangan aja nah ini untuk memasang kancing ini aku saranin benangnya di double ya jadi ini ada 4 lapisan benang ya biar benar-benar kuat jahitannya dan lebih cepat juga sekarang kita pasang begini ini pasin aja kancingnya sama talinya dari atas aja ya jahitnya 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 sini ini penambakan jahitan dalamnya sekarang dari sini kita kunci aja disini satu satu dua ya selesai teman-teman lengannya selesai ini siap kita pasangkan ke bajunya nah teman-teman ini kedua lengannya udah selesai ini bagian bannya dan ini bagian atasnya ya cara jahitnya tadi sama seperti yang awal nah ini kancingnya juga udah aku pasang semua ini udah aku setrika oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel aku dan nyalakan juga tombol loncengnya oke terima kasih teman-teman assalamualaikum sub indo by broth3rmax